Intro Kembali lagi di Cahaya Hat Indonesia Masya Allah Kita masuk ke dalam tema cemburu atau cinta Masya Allah ya Masih bersama guru kita Ustaz Pendri Jaius Rahman dan Ustaz Alulumum Taza Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini kalau ngomongin masalah cemburu atau cinta Kadang-kadang bingung loh Cemburu Kalau gak cemburu dibilang gak cinta Tapi kalau cinta cemburuan gak enak juga Jadi kadang-kadang kita gak bisa nebak Ini cemburunya dia karena cinta Terus apakah cintanya dia gak ada cemburu enak apa gak sih gitu Ini aturannya gimana kira-kira kita bahas yang mana dulu nih silahkan Tapi gini nanti Ustazah nih yang lebih banyak Biasa masalah mama kan Oh iya Tapi cemburu sama ego itu sebenarnya agak mirip Sering kita bilang ini cemburu Padahal sebenarnya bisa jadi ego Contoh ya Seorang suami bilang begini Lu kenapa sih naik ojek sama cowok misalnya Nah gak suka gue misalnya Pertanyaannya nih ibu juga Ini cemburu apa ego Cemburu apa ego dulu nih Kira-kira gimana Kalau aku bilang sih kalau dari sisi aku egois kali ya Bedanya dia taunya dari mana Taunya gini Dia bisa dia bisa dibilang cinta kalau dia nganterin Nah kalau disebut cemburu itu kalau dia bilang gini Misalnya ketika istrinya bilang yaudah deh bang Besok abang yang nganterin Nah gitu dong itu cemburu Tapi kalau dia bilang besok nganterin Oh gak ah capek Itu namanya ego Karena ada orang yang sebenarnya Bilangnya cemburu sebenarnya ego Dia gak pengen orang lain Ya mendapatkan yang namanya perhatian dari pasangannya Tapi dia sendiri gak mau diperlakukan seperti itu That's right Oh langsung kan That's right Makanya bahasanya cemburu itu adalah Dia merasa kehilangan dan dia ingin diperhatikan Orang lain misalnya perhatian Ini Bang Ali Gue contoh dengan Bang Ali WA ke seseorang Iya Nah misalnya kalimat mesra bla 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 Nah istri bilang kok aku gak pernah sih bang digituin Itu cemburu Bener banget tuh Ustadz jadi curhat Kadang-kadang aku Nah itu cemburu Nah kalau urusan yang beda yang cinta Nah ini Ya Allah Iya ini cinta kadang-kadang kalau gak dicemburuin juga gak seru Nah memang gitu kan Cinta gak ada cemburu gak seru Gak seru Gak cemburu amat sih Iya ini gak perhatian kayak udah gak cinta Tapi kan kalau cemburu yang berlebihan repot juga Repot juga Kita ngomong cemburu sama cinta Tadi guru kita mengatakan cemburu dengan ego Ego Cemburu dengan cinta beda-beda tipis Ais Mau tau aja apa Mau tau banget pemirsa Tau banget pastinya Gini Kalau orang cemburu Itu ada dua kan ya Cemburu yang dibolehin Amat cemburu yang kakak dibolehin Cemburu yang dibolehin Kalau emang jelas tuduhannya itu ada dan benar Fakta Fakta gitu kan tadi Bukan dalam artian buh tan fitnah Tapi memang mungkin gibat Tapi itu kan untuk suami Tapi kalau namanya cemburu yang gak dibolehin Kalau tadi dibolehin kan yang jelas Nyata Tapi kalau gak dibolehin Baru katanya Belum ngeliat Contoh gini Laki kita jalan Laki kita kita serem ah ya Bang Ali lagi jalan Iya lagi jalan Namanya juga banyak fans ya kan Wah datang tuh banyak mungkin wanita wanita yang Bang Ali, Bang Ali potok dong potok Iya, iya, iya Tiba-tiba ada yang kadang-kadang Tiba-tiba kedapatan yang berdua Yang kedapatan yang bertiga Nah Istri pulang kan Pas pulang Waktu abang Ali dipoto-poto Istri kagak diajak Namanya bini duduk aja kan ya Iya Dan kesel tuh ya Nah kalau emang dia cemburu Pasti dia di rumah ngomongnya Bang kenapa sih bang Ketika foto-foto tadi abang kagak ngajak-ngajak Iya Ya kan emang yang di kerubutin abang Iya Biasanya juga jemaah gitu sih Kadang-kadang ya Kalau tak foto Video orang di lupain ya Heran Dia cemburu Ada cinta dan sayang Tapi kalau cemburu yang gak boleh Dia gak Bang pokoknya besok udah gak usah aja Di host lagi ya Nah ini ego nih Kalau cinta gak begitu Orang kalau cinta Yaudah bang berangkat Tapi lain kali bang Ya kalau besok ada foto-foto lagi Kita diajak ngapain Lain halnya kalau emang istrinya diajak gak mau Terkadang ada begitu Betul Oh Ustadz Nah kan kalau aku sering ajak Kamu yang kagak mau Nah Ini juga sih ya Iya Jadi kita saling doain aja Begitu tuh Ini tanda cinta namanya Kalau dia cemburu karena jahat Kawas ya Kenapa sih gak jadi host lagi Soalnya istrinya saya cemburu itu bukan cemburu Ini dengki tuh Dan cemburu itu sejatinya Bagian dari kebutuhan Bukan sekedar kelaziman Fitrah Tapi kalau dalam Islam itu adalah Tanda Kalau bagi laki-laki itu bentuk dari keimanan Betul Mengjaga istrinya Kan ada hadis yang Ustadzah juga tahu kita Bahwa lelaki yang tidak Layazrullah fi akhirah Yaitu Allah tidak akan melihat Seseorang nanti di akhirat Salah satunya orang-orang yang Punya sifat dayus Dayus itu Orang yang gak punya cemburu Istrinya misalnya Jalan sama cowok Sama WA Sama temen SMP Temen cowoknya SMP dan mesra-mesraan Dia merasa biasa Biasa aja Wajib Makanya Kata Rasulullah ketika ada salah satu sahabat Yang bilang Kalau aku melihat ada laki-laki Di dalam rumah Getok aja deh Dan bekasarnya gitu ya Bersama istriku Kata Kata Rasulullah Kalian melihat gak cemburunya saat Bin Juber ini Betul Dan Allah Rasulnya lebih cemburu lagi Artinya memang itu sifat Yang wajib dimiliki Dalam bentuk penjagaan Masya Allah ya Baik Ini ada korior lagi Cinta buta Cemburu buta Cinta buta Cemburu buta Nah ini kadang-kadang juga Udah kelebihan nih ya Kebablasan Nah untuk menyikapi ini gimana ya Ustazah Mungkin kadang-kadang Jadi posesif ya cemburunya Jadi apa aja ditabrak Gara-gara Dendem yang kemarin-marin gitu kan Jadi masih kemana-mana Itu gimana ya Ustazah Ini gak bisa memaafkan ya Kalau cinta buta Nah cinta buta ini emang macam-macam Ada cinta buta dalam suami istri Ada cinta buta yang masih anak-anak Itu bucin tuh budak cinta tuh Bucin Budak cinta Saking dia cintanya Fall in love gitu kan ya Jangan berapa ya Itu dia Bahasanya kalau kita teleponan Atau kita apa sih namanya Video call gitu lah ya Itu bisa berjam-jam Sampai tidur Sampai itu panas kupinya ya Nah ini namanya udah budak cinta Karena apa Melupakan sholat Melupakan Jadi nanti Allah cemburu Tadi dia bilang Allah lebih cemburu kepada kita Ini namanya Kalau diperbudak oleh cinta Tapi kalau misalnya Apa tadi Cinta buta Cemburu buta Atau Kalau cemburu buta Mungkin untuk suami istri Jadi kan buat anak-anak Banyak banget nih Astagfirullahaladzim Kita doain anak-anak kita ya Semoga jangan menjadi bucin Jadi cinta buta Tapi kalau cemburu buta Itu tadi Kagak ada jalan Kagak ada angin Cemburu aja Contoh ada waktu jaman Rasulullah ya Ustadz mohon maaf nih Ketika Aisyah sedang Apa namanya Tidur ya Karena kemudian Rasulullah Bangun sebentar Kemudian ternyata Bahasanya dikintilin gitu loh Dibuntutin Ada apa nih Rasulullah mau ngapain Ternyata Rasulullah Menuju ke kuburan baki Untuk bahasanya Berziarah untuk mendoakan Maka ketika Rasulullah tahu Ini di belakang Kayaknya Aisyah ngebuntutin Cemburu nih Cemburu nih Pas gitu bilang Wahai Aisyah Dibilang gitu Jangan engkau susun Atau cemburkan apa Aku ingin datang Untuk mendoakan Hadijah Jadi itu setanmu Jadi tolong Istighfar banyak Jadi emang kita perempuan Sekolah gitu Mau ngapain nih Biasanya ini Kagak ada syuting nih Suamiku Katanya ustadnya Katanya istri Gak tuanya Ini rekaman Ma rekaman Bicara gitu Memang kalau cemburu buta Ini Bang Ali Kalau memang kan kata Biat apalagi Kalau perempuan Kita bahas nih Mama Kan gak ada nih Memang fitranya kan Perempuan itu Kalau mencintai kan Dengan perasaan Sepenuh hati Sehingga kadang-kadang Yang namanya Akalnya Itu tertutupi Makanya sesoleh-solehnya Wanita Kata Rasulullah Kalau udah cemburu Gak bisa membedakan Mana bukit Mana lembah Itu kata Rasul Wanita Kalau udah cemburu Gak bisa bedain Mana handphone ori Mana handphone kawa Itu gak bisa Dibantingin Pada handphone nya Baru kredit Dibantingnya Yang bodo amat Yang penting Terpuaskan Karena Rasulullah Juga mendapatkan Perlakuan ini Mulai dari Bagaimana ketika Misalnya Umul meminin Aisyah Membanting piring Gak ada cemburu Gorot Umukum Yaitu Spontanitas Yang kedua Yang terjadi Misalnya ketika Siti Sarah Cemburu dengan hajar Sampai keluar sumpahnya Aku potong Tiga bagian Tubuhnya hajar Sampai ada syariat Baru kan Ditindiknya wanita Dengan Di dua kupingnya Sampai di hitam Kemaluannya Seperti itu Nah itu juga Semua kenapa Terjadi Salah satunya Karena Masalah yang terkait Dengan kecemburuan Nah tapi Cemburu yang terlarang Itu Kalau nanti Sudah mezolimi orang Misalnya tadi Ngomongin orang Termasuk menjelek-jelekan Misalnya Aisyah Pernah dalam Rewet lain Mengatakan Gini kepada Saudah Isyarat gitu Pendek-pendek Pendek-pendek Nah itu Yang kayak gitu Itu gak boleh Dia pendek Nah itu udah Jahiliah Kalau kita bilang Bodhishem Bodhishem Sekarang penting gak sih Sebenarnya Cinta Di dalam cinta Ada cemburu Atau cemburu itu Karena cinta Penting gak sih Di dalam cinta itu Ada cemburu itu Penting banget dong Contohnya nih Nah gini Gue dalam kehidupan sehari-hari Cemburunya dalam artian itu Tadi yang guru kita Ada menyatakan Dalam ibadah Boleh dong Misalnya gini Ini ada orang lain Tapi tidak membandingkan Mungkin kita gak pake orang lain Mungkin kita pake siro Kalau pake orang lain Kayaknya suami itu jadi sedih Tapi pake siro aja Bang Abang nyuruh saya Jadi khadijah Biar sholatnya rajin Ngajin-rajin Nah abang sendiri Kenapa gak sholat Kayak itu dong Kayak Sebutin lah Kejauhan Tapi neng Entah kalau gue bilang Kayak suami tetangga Marah Nyemburu Ya kan Ini penting juga Nyemburu adalah masalah ibadah Cinta dan sebagainya Itu penting Karena apa Buat kita menjadi tambah baik Kalau misalnya gak ada perbandingan juga Kita dibandingin juga Kagak mau Ya gak jemaah Mau gak dibandingin sama suami nih Kagak mau kan Jadi intinya dalam artian disini Untuk Belum-belum dalam kebaikan Karena gak cemburu masalah cinta doang Ustadz Tapi kadang-kadang Cemburu masalah kerjaan Contoh gini Nih punya anak nih Punya bayi Misalnya Suami memang kerja Atau kemana Atau kadang dia banyakkan Keliatannya santai Ntar si istri ngomong Kamu tuh enak banget santai Pegang anak juga dong Masa saya doang pegang anak Itu juga cemburu tuh Gak bagus Padahal kan masing-masing kita punya Tugas-tugas Itu ada juga Ustadz Ini sehariannya kayak gini Seperti itu pemirsa Jadi sama suami sendiri Cemburu Enak banget Pegang nih anak lo Astagfirullahaladzim Masya Allah Ini sebenernya masih ada pertanyaan Gini Coba waktunya udah di Apa harus habis ya Masya Allah Baik Ya cemburu itu memang ada ya Kodrati manusia Memiliki cemburu dan cinta Dalam merupakan fitrah Tapi gunakan cinta Dan cemburu kita Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Insya Allah akan tenang semuanya ya Baik jamaahku yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Sesaat lagi nih kita bakalan seru banget Jadi siapkan Al-Qurannya Alat tulisnya Karena kita akan Belajar ngaji bersama Ustadz Syamding Ngaji yuk ya Jadi kemana-mana Tak bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Terima kasih ya Selamat menikmati Selamat menikmati